Krisis ekonomi Membawa Indonesia ke dalam krisis multidimensi sosial, politik, dan keamanan Rakyat menderita paling hebat Kejayaan Indonesia seolah-olah hilang dalam sekejap Dunia bahkan meramalkan Indonesia akan menjadi negara gagal Reformasi dan masa transisi Tidak dapat dalam sekejap mengubah keadaan SBY dan Partai Demokrat Terpanggil untuk mengubah keadaan secepatnya Rakyat sudah terlalu menderita Akibat krisis ekonomi, sosial, politik, dan keamanan SBY, pemimpin yang lahir dari kalangan rakyat biasa Di desa terpencil Seorang dokter ekonomi dan seorang jenderal bintang 4 Yang teruji di berbagai penugasan Termasuk di medan pertempuran Dalam dan luar negeri Kita, 69,3 juta rakyat Indonesia Untuk pertama kalinya memilih langsung Susilo Bambang Yudhoyono Yang diusung Partai Demokrat Sebagai Presiden RI 2004 hingga 2009 Untuk mengubah keadaan Kemenangan dan kepercayaan rakyat ini Langsung diuji Saat Aceh dihantam tsunami pada akhir tahun 2004 Lebih dari 170 ribu orang tewas Dan lebih dari 500 ribu kehilangan tempat tinggal Presiden SBY dengan sigap dan tepat Membuktikan kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional Melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terbesar di seluruh dunia Serta menunjukkan tata kelola pemerintahan Dan akuntabilitas keuangan yang baik Dalam penyelenggaraannya Dalam lima tahun pertama Presiden SBY dan Partai Demokrat Fokus pada mengembalikan ekonomi rakyat Gaji pegawai negeri Termasuk guru, TNI, dan Polri Dinaikan Ribuan kilometer jalan dan jembatan Dibangun dan diperbaiki Presiden SBY dan Partai Demokrat Membuktikan kepercayaan rakyat dengan bekerja keras Ada kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, hubungan internasional Pertahanan negara Penegakan hukum Demokrasi pun semakin berkembang Perubahan membawa tantangan tersendiri Bencana mengingatkan adanya siklus alam Serta perubahan iklim Aksi kekerasan mengingatkan adanya ancaman terhadap bangsa Dinamika ekonomi dunia pun Memerlukan pemikiran Serta penanganan yang tepat Dan juga cepat Persoalan sering rumit dan penuh dengan resiko Namun pemimpin harus mengambil keputusan Selama lima tahun pertama memerintah Presiden SBY memutuskan dan bertindak Di antaranya Melunasi hutang IMF Rp69 triliun Membebaskan Indonesia dari sanksi dan embargo militer selama 12 tahun Menyelesaikan konflik Aceh yang berlangsung selama 32 tahun Rekonsiliasi dengan Timur Lesti Melawan teror terhadap negara Membangun kembali daerah bencana Dan menyelamatkan Indonesia Dari krisis ekonomi 2008 Puas dengan pencapaian pemerintah selama tahun 2004-2009 Rakyat kembali menjatuhkan pilihan pada Partai Demokrat Dalam pemilu legislatif bulan April 2009 Hampir 22 juta rakyat memilih Partai Demokrat Mengantarkan 148 wakil mereka duduk di DPR RI Pada pemilu Presiden bulan Juli 2009 Hampir 74 juta rakyat memilih kembali SBY Sebagai Presiden Indonesia Untuk masa jabatan kedua Perekonomian bangsa kita tumbuh pesat Dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia Putra putri terbaik bangsa Membangun berbagai infrastruktur yang megah Di dalam dan luar negeri Presiden SBY dan Partai Demokrat Membuat rakyat Indonesia Makin sejahtera dan bangga Melanjutkan keberhasilan pada periode pertama Presiden SBY dan Partai Demokrat Membalas amanah rakyat ini Dengan fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil Agar ekonomi terus tumbuh berkeadilan Program-program pro rakyat Dilanjutkan dan diberi porsi terbesar Di berbagai bidang seperti Kredit usaha rakyat Bantuan langsung tunai Bantuan operasional sekolah Peningkatan gaji pegawai negeri Guru, TNI dan Polri Serta program nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Didukung penuh wakil rakyat dari Partai Demokrat Presiden SBY bersama DPR RI Membuat undang-undang desa Agar desa-desa bisa memperoleh bantuan Lebih dari 1 miliar perdesa Pertahun Agar desa Indonesia Mandiri dan makmur Presiden SBY dan Partai Demokrat Juga bekerja keras Menaikkan tingkat kesehatan Dan pendidikan rakyat Program BPJS Kesehatan Mencakup 120 juta penduduk Indonesia Dan 86 juta diantaranya Adalah golongan tidak mampu Yang biayanya ditanggung oleh pemerintah Ini adalah salah satu program Jaminan kesehatan terbesar di dunia Untuk Indonesia unggul Presiden SBY dan Partai Demokrat Mengalokasikan hampir 400 triliun Pada tahun 2014 Untuk pendidikan Ini untuk membangun infrastruktur sekolah Bantuan operasional sekolah Menaikkan gaji guru Hingga beasiswa pendidikan Dari tingkat dasar Hingga tingkat doktoral Hingga kini Lebih dari 150 ribu orang warga tak mampu Berhasil menjadi sarjana Melalui program Bidik Misi Presiden SBY dan Partai Demokrat Juga berhasil meningkatkan ekonomi Indonesia Kembali menjadi macan Asia Bangsa Indonesia Kembali percaya diri Dan diperhitungkan dalam pergaulan dunia Keberhasilan pembangunan ini Memungkinkan pemerintah Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI Maupun keluarga mereka Ini juga membuka jalan pemerintah Untuk memodernisasi peralatan militer Indonesia Baik di darat, laut, dan udara Untuk mempertahankan kehormatan bangsa Keberhasilan Indonesia ini Mendapat perhatian dan penghargaan dunia internasional Indonesia masuk dalam kelompok G20 20 negara dengan perekonomian terkuat di dunia Masyarakat internasional Juga menyambut baik keterlibatan Batalion penjaga perdamaian TNI Di berbagai daerah konflik di dunia Terakhir Indonesia Kembali menjadi tuan rumah Bagi konferensi AP di Bali Hampir 20 tahun Setelah menjadi tuan rumah di Bogor Di era kebebasan ini Keterbukaan seringkali ditampilkan dengan sikap Sekali merdeka Merdeka sekali Oleh karena itu Memimpin selama dua periode di era demokrasi reformasi Tentu berbeda dengan era pemerintahan di masa lalu Termasuk dalam pola komunikasinya Dengan segala dinamikanya Indonesia semakin teguh sebagai negara demokrasi Seimbang antara kebebasan Dan kepatuhan kepada peranata hukum Di era demokrasi Rakyat juga semakin cerdas dan kritis Mereka ingin melihat pemimpinnya bekerja Bukan hanya mengumbar kata-kata Sederhananya Rakyat tidak akan mau membeli sesuatu Yang dijual dengan harga terlalu tinggi Iklan dan janji-janji Bukanlah kunci kemenangan Harus ada modal Kepemimpinan Kecakapan Dukungan Visi Di bawah langit biru Indonesia Ratusan juta rakyat Menikmati stabilitas Dan kemajuan pembangunan Dan kesejahteraan rakyat Selama 10 tahun terakhir ini Pemerintah Presiden SBY Dan Partai Demokrat Sudah membuktikan keberpihakannya pada rakyat Bukan lagi janji-janji 10 tahun ini SBY dengan dukungan penuh Partai Demokrat Telah memberi banyak bukti Namun tugas belum selesai Banyak hal yang sudah diraih dan dicapai Tetapi tentu masih ada pekerjaan rumah Dan hal-hal yang harus diperbaiki Dengan semangat dan kesadaran ini Partai Demokrat Ikut memiliki tanggung jawab Dan akan mengemban tugas sekuat tenaga 5 tahun mendatang Agar hal-hal yang sudah baik ini Dapat dijaga Dan yang belum baik Dapat diperbaiki Partai Demokrat Tidak hanya bermain kata-kata dan retorika Tetapi memiliki visi, solusi, dan strategi pembangunan Indonesia 5 hingga 10 tahun ke depan Kini Kembali rakyat memperoleh kesempatan Untuk memilih wakil-wakil rakyat Dan Presiden mereka Untuk 5 tahun mendatang Kerja belum selesai Tetaplah bersama kami Pilihlah partai yang sudah memberi bukti Ingat SBI Joplos nomor 7 Tetaplah diversi Terima kasih Terima kasih.